Dua puisi ini saya tulis sewaktu saya berada di Kajang Saya menulis puisi-puisi ini berdasarkan apa yang saya lihat dan saya alami sehari-hari Pisi pertama, judulnya Pada Selembar Sarung Hitam Kanan Nah Malam selalu menghampar di kolong rumahmu Sudah bertahun-tahun atau berabad-abad Kau bahkan tak yakin semenjak kapan Tak usah bekerja keras untuk mengingat Saat gendang jaga ditabuh, kau akan segera lupa Sesederhana ini saja Tendun hitam yang sama Serat buka cita Seperti garis Hanya garis Melulu garis Bujur semaca Serupa batang-batang aur yang terus tumbuh di sudut pekaranganmu Serupa batang-batang air yang terus tumbuh di sudut matamu Untuk apa mengenal kotak Sementara hidup selalu bergerak Tangan kananmu Mengangsur gulungan benang pakan Sementara angin ragu-ragu menggetarkan lungsu Dan hiting yang begitu senyum Tak, tak, tak Hentak dari jarimu Tak, tak, tak Sentak di dalam diriku Sudah selesai Esok entah siapa yang akan kita hampari Kajang 2013 Satu lagi judulnya Buhung Rappoa Jadi Buhung Rappoa itu adalah Nama sebuah sumur Tempat kami mandi sehari-hari di Kajang Jalan menuju ke sana menurun Tapi kembalinya itu terjal Jadi Pergi berkeringat pulang berkeringat juga Jadi sama sih Kacitonji Buhung Rappoa Menggenang aku di dasar pergi itu Sedangkan ingatan padamu Melumut di dinding batu Dari kanopi hutan Akar tali bergantungan Mengulur seberapa dalam kerinduan Mengukur seberapa panjang penantian Dan embun di rumputan Selalu menanyakan kepulangan Sungguh Tak sanggup kutimba kedalaman hatimu Kajang 2013 Tak sanggup kutimba 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 Selamat menikmati